Di Jakarta itu, yang kaya makin Kaya, yang miskin makin miskin Sampai hafal Padahal cuma dimulai dikit aja Itu bener itu Lucu banget Lagunya Bang Roma Itu cuma ada di lagu atau di kenyataan Bener kenyataan Yang apa ya kira-kira sebabnya ya Nih saya ceritain ya Nih yang kaya nih Keluarga kaya ya Terus anaknya dikirim sekolah Di sekolah lain kan Kalau keluarga kaya, anaknya di sekolah lain Sekolah bagus atau sekolah biasa Bagus Sekolahnya sampai tuntas apa putus Tuntas Kalau sekolahnya bagus Sampai tuntas Kerjaannya Bagus Makin Kaya Miskin punya anak Ini anak Anak nih ya Kirim sekolah Sekolahnya biasa apa bagus Putus apa tuntas Putus Habis putus Makin miskin Terus lama-lama kawin Terus punya anak Sekolahin lagi Putus lagi Makin miskin Kelihatan gak bedanya Buk Orangnya sama Bahasanya sama Makannya sama Semuanya sama Bedanya Yang satu dapat pendidikan bagus Sampai tuntas Sampai tuntas Yang satu Enggak Nasibnya Beda Nah Pak ibu sekalian Itu yang kami hadirkan Kedua Pendidikan berkualitas Hingga tuntas Untuk setiap anak di Jakarta Disitu ada KJP KJP nya Plus Jadi kita bukan cuman Rusin KJP Bukan cuman Ningkatin KJP Tapi Mutu sekolahnya Akan kita tingkatkan Kalau KJP yang terima Anak sekolah Saja Kalau besok yang terima Anak sekolah Dan anak yang Putus sekolah Oke Mantap ya Pak Anies mengakui Bahwa di Jakarta Yang kaya Makin kaya Yang miskin Makin miskin Ya Oleh karena itu Sudah menjadi tugas Dan kewajiban Dari pemerintah Untuk bagaimana Masyarakat miskin ini Bisa ditingkat Taraf Perekonomiannya Akan tetapi Solusi untuk Mengatasi Kemiskinan itu Saya tidak Mendengar Penjelasan Dari Pak Anies Seperti apa Strateginya Ya Tetapi Malah Pak Anies Larinya Ke pendidikan Ya Seperti Mendengarkan Motivator Guys ya Bukan Mendengarkan Bagaimana Seorang pemerintah Yang seharusnya Bisa mengeluarkan Kebijakan Ataupun Keputusan-keputusan Agar Bagaimana Itu bisa Berpihak Kepada Masyarakat Miskin Oke guys Selanjutnya Kita akan Mereaksi Tentang Video spesial Untuk Pak Anies Jadi Disini Dilarang Baper Guys Karena Sebentar lagi Adalah Pemilu Presiden Untuk Tahun 2024 Jadi Kita Sikapi Dengan Devasa Kita Sikapi Dengan Santai Anggap Aja Ini Menjadi Pesta Hiburan Bagi Kita Semua Pesta Demokrasi Ya Kalau Ada Yang Baper Nanggapi Terlalu Serius Pake Emosi Ya Anda Kelaut Aja Apa yang menonjol Para pendukung Anies Dibanding Dengan Para capres Lainnya Satu Para pendukung Anies Berkarakter Partisipatif Tidak perlu Diarahkan Mereka Bergerak Sendirinya Untuk Menjadi Pendukung Anies Dan saling Mengajak Kalau para capres Lainnya Nah Dimobilisasi Diarahkan Dulu Terangkali Ada embel-embel Transportasi Dan sebagainya Begitulah Tapi Sekali lagi Untuk Anies No Partisipatif Yang kedua Ciri Religiositas Sangat Menonjol Nah Untuk Menjadikan Pemerintahan Baik Atau negara ini Baik memang Nilai-nilai religi Itu harus muncul Dalam pemerintahan Penting Dicatat Ya saking Religinya Makanya Dikilarlah Imam Mahdi Guys ya Itu karena Ya religi Ada yang komentar Guys saya sebenarnya Lebih Merasa nyaman Guys ya Ketika Kita saling Apa Saling Berargumentasi Saling berdebat Karena Pak Anies Baswedan Itu permanding Indikai Jakarta Rasisme Selama Lima Tahun Apa Berubahan Yang ada Mari kita Berargumentasi Dengan Cerdas Kita Menyerang Yang Kata-kata Yang Berkelas Agar Dengarnya Itu Menjadi Elegant Sekarang Mau Kau Suruh Jadi Presiden Ketawa Bercampur Dengan Rasisme Seluruh Rakyat Indonesia Disuruh Lem Kenapa Bapak Pengen Jadi Presiden Apa yang ingin Bapak Perbaiki Dari Indonesia Ketika Saya Pindah Kampung Ini Saya Diminta Sama Warga Disini Ini Ini Parah Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Disini Saya Habib Dari Saudi Arabia Menyatakan Bahwa Saya Pendukung Anies Basredan Kepada Para Pendukung Pendukung Anies Basredan Harus Siap Tempur Karena Kalian Akan Menjadi Pahlawan Pahlawan Masuk Ke Surga Apabila Anies Basredan Bisa Menang Total Di Tahun 2024 Saya Perwakilan Dari Arab Saudi Bahasa Indonesia Saya Sudah Rancar Jadi Saudara-saudara Sekalian Yang Tidak Mem Bantu Anies Akan Terkutuk Dan Masuk Meraka Jahanam Anies Basredan Is The Best Kalian Harus Mengerti Para Elit Para elit-elit Politik Beralihlah Kalian Untuk Mendukung Anies Basredan Begitu Saudara-saudara Sekalian Ini Pesan Dari Habib Habib Yang Betul-betul Dimuliakan Oleh Allah Terima kasih Selamat Berjuang Para Aktifis Aktifis Yang Ada di Indonesia Raya Berjuang 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 Anies Basredan Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke Terima kasih Pak Yang sudah Menghibur Saya Menghibur Teman-teman Luar biasa Hiburan Dari Bapak Ini Sangat Mengocok Perut Membuat Kami Jadi Menambah Imun Kesehatan Karena Kami Tertawa Lucu Mantap Iblis Kan singkatan Dari Ikatan Bapak Bapak Lucu Dan Imut Stari Dan Imut Stari Dan Imut Stari Dan Imut Stari Tidak Perlu Menunggu Pak Anies Untuk Menjadi Presiden Jika Anda Memang Sudah Tidak Ada Rasa Nasionalisme Untuk Negara Ini Sekarang Pun Anda Mempunyai Hak Itu Untuk Mengambil Keputusan Pindah Negara Karena Negara Ini Butuh Rakyat Yang Benar Benar Mencintai Negaranya Berjuang Untuk Negaranya Bukan Hanya Sekedar Ngaku Ngaku Paling Cinta NKRI Ngaku Ngaku Paling Pancasilais Ngaku Ngaku Paling Bineka Tunggal Ika Salam Perubahan Untuk Persatuan NKRI Harga Mati Anies Presiden 2024 Tidak Perlu Menunggu Pak Anies Untuk Menjadi Presiden Jika Anda Maaf Ya Saya Setik Sebentar Ya Kita Tetap Nunggu Pak Jokowi 3 POD Pak Jokowi 3 POD Sip Memang Nggak Adalah Manusia Yang Sempurna Tapi Minimal Kalau Menurut Saya Itu Kalau Misalnya Nilai Sempurna Itu 100% Ada Di diri Pak Anies Itu 95% Betul Kalau Menurut Saya 90% Dan Itu Yang Nggak Kita Jangan Menafikan Rekam Jejak Mas Orang Boleh Berteriak Dari Anies Itu DP 0% Apa Segala Macam Itu Tapi Kenyataan Memang Itu Apa Istilahnya Itu Dibayar Tunai Janji-janji Kampanyenya Itu DKI Dibayar Tunai Mas Kalau Yang Nggak Ingin Percaya Kalau Nggak Percaya Silahkan Datang Ke DKI Silahkan Memang Pak Anies Menyelesaikan Dengan Baik Selamat Malam Nusantara Menanggapi Komen Dari SR 84517 Kami Tetap Dukung Anies Walau Apapun Kata Kalian Silahkan Bukti Monggo Saja Tapi Kalau Saya No No Anies Saya Butuh Bukti Bukan Hanya Kata Kata Dan Janji Janji Saya Suka Yang Real Real Ya Kalau Anda Mah Dibohongin Ditipu Juga Tetap Dukung Anies Sema Sema Tetap Ganjar Pranowo 2024 Lanjutkan Merdeka Ini Mereka Gimana Ya Aku Ngomongnya Sama Abang Ya Memang Sih Itu Hak Abang Ngomongkan Apa Yang Ada Dalam Pikiran Abang Terserah Abang Tinggal Lagi Saran Saya Tetaplah Berpilih Kepada Pemimpin Yang Berpihak Kepada Seluruh Warga Indonesia Bukan Jalan-Jalan Ke kota Kediri Jualan Jamu Si Janda Pirang Biasakanlah Intropeksi Diri Barulah Kamu Roki Gerung Ngatain Orang Apa Sih Yang Sudah Kau Lakukan Di Indonesia Sini Berani Beraninya Mulutmu Mengatakan Bapak Jokowi Dodo Bajingan Dan Tolol Sama Seperti Pengacara Yang Mengaku SDBS Itu Katanya Gak ada Hukumnya Kecuali Yang Bersapuk Kutan Yang Melaporkan Ya kami Bersangkutan Kami Rakyat Pemilih Jokowi Dodo Itu Bersangkutan Kami Tidak Setuju Presiden Kami Dikatakan Bajingan Dan Tolol Itulah Yang Bersangkutan Kami Rakyat Bersangkutan Itu Bukan Presiden Presidenan Bapak Jokowi Dodo Itu Asli Pilihan Rakyat Dan Asli Nomor Satu Di Republik Indonesia Begitu Salam Cerdas Editannya Nyambung Banget Gwabingong Pembenci Pembenci Anis Katanya Jis Bukan Standar Pipa Bukan Standar Lo Kalibong Kalau Mau Pakai Pakai Aje Orangnya Udah Nggak Jabat Mau Pakai Aje Pakai Direnovasi Dek Dek Mali-mali Kuting Loh Pakai Pakai Aje Memang Dibikin Buat Orang Banyak Buat Masyarakat Itu Juga Punya Pemerintah Pakai Aje Jangan Lihat Yang Bikin Siap Pakai Betul-betulin Banyak Aje Jangan Munafik Tidur Tidur Oh Pakai Bisa Lihat Tidur Aduh Ada Jani Pemikirannya Guys Siapa Yang Mau Menggapai Cita-cita Yang Setinggi Langit Setinggi Mungkin Kalian Harus Bisa Mengalahkan Ngantuk Kadang-kadang Yang Mengurus Sektor Ini Memasukkan Faktor Keadilan Apalagi Ini Programnya Pak Anies Terlalu Muluk-muluk Jalan Tol Fasilitas Umum Walaupun Berbayar Itu Itu Sarana Untuk Kepentingan Umum Pak Dengan Pengadaannya Itu Pembebasan Lahan Dengan Ganti Untung Karena Jalan-jalan Itu Milik Persorangan Entah Itu Di Kecamatan Kabupaten Plosok-plosok Itu adalah Milik Persorangan Yang Sudah Diganti Dibayar Sesuai Dengan Ketetuan Pemerintah Pun rata-rata Untung Itu sudah Suatu keuntungan Bagi Pemilik Tanah Nah Bapak tadi Menyarankan Programnya Kalau bisa Tanah-tanah Yang Dilewati Tol Itu Ada Saham Apa Dividen Kepemilikan Bagaimana Ngitungannya Gitu Loh Pak Ya Kalau Jual-beli Tanah Kalau Sudah Selesai Ya Sudah Gitu Terserah Mau Yang Beli Mau Dibuat Apa Gitu Kalau Bapak Bicara Keadilan Dengan Kok Kayaknya Masyarakat Cuma Menonton Jalan Ya Sekarang Kalau Misalnya Jangan Jalan Pabrik Misalnya Pabrik Dibuat Di Suatu Desa Kemudian Tanahnya Sudah Dibayar Pemerintah Ya Sudah Terima Gitu Itu Memang Untuk Fasilitas Negara Sama Juga Dengan Jalan Tol Aduh Bapak Ini Programnya Terlalu Mulu-mulu Melambung Tinggi Di Awan Tapi Susah Nanti Pak Prakteknya Ya Ya Bapak Macam DP 0% Itu Dulu Janjinya Apa Kenyatanya Apa Saya Tahu Bapak Itu Biar Bapak Dapat Apresiasi Dari Pedesaan Pelosok Nanti Kalau Tanah Saya Dibuat Jalan Tol Saya Tidak Cuma Menonton Tapi Dapat Saham Dapat Epiden Tiap Tahun Ini Bisnis Pak Gitu Bisnis To Bisnis Ya Karena Lewat Pemerintah Lewat Investasi Jadi Sudah Undang-Undangnya Sudah Ada Undang-Undang Pembangunan Kalau Rakyat Kecil Rakyat Pedesaan Suruh Begitu-begitu Ribet Pak Mending Sudah Dibeli Tandanya Sudah Untuk Pembangunan Gitu Pak Ya Oke Saya setuju Sekali Apa yang Disampaikan Oleh Abang Ini Apa yang Sudah Dipermudah Jangan Kita Persulit Program Yang Sudah Bagus Tinggal Dilanjutkan Jangan Nanti Malah Kita Menambah Nambah Lagi Yang Justru Nanti Akan Menyulitkan Baik Dari Pemerintah Maupun Dengan Warga Itu Sendiri Kalau Sudah Diserahkan Dibebaskan Dijual Ya Sudah Itu Saja Tetapi Jangan Lagi Membuat Program Program Atau Peraturan Peraturan Baru Yang Justru Nanti Menimbulkan Permasalahan Baru Lagi Kalau Lihat Viti Ini Lucu Emang Pendukung Anis Ini Raja Klaim Udah Jelas Ketua Hanura Bilang Kalau Mendukung Pak Ganjar Eh Masih Diklaim Mendukung Anis Ya Memang Raja Klaim Raja Huak Raja Fitnah Semua Diklaim Ujung Ujung Nanti Pada Klarifikasi Kalau Itu Semuanya Berita Huak Pemilihan Pemilihan Umum Telah Memanggil Kita Seluruh Rakyat Menyambut Gambira Hat Demokrasi Pancasila Hikmah Indonesia Merdeka Pilih Pilihlah Wakil Yang Dapat Dipercaya Pengemban Ampera Yang Setia Di Bawah Undang Undang Dasar 45 Kita Menuju Kepemilihan Umum Kita Menuju Kepemilihan Umum Jauh Lebih Besar Dibandingkan Dengan Bali Honya Ganja Besar Kecilnya Bali Honya Bukan Ukuran Buat Kami Bos Yang Terpenting Bagi Kami Adalah Dukungan Rakyat Indonesia Betul Karena Yang Bisa Menentukan Untuk Menjadi Presiden Adalah Rakyat Indonesia Bukan Bali Honya Bers Walaupun Mbak Ganjar Bali Honya Kecil Tapi Dukungan Rakyat Indonesia Untuk Ganjar Pranowo Itu Amat Sangat Besar Rakyat Indonesia Sudah Cerdas Bos Mana Sosok Pemimpin Yang Peduli Dengan Rakyat Mana Yang Tidak Peduli Dengan Rakyat Karena Menurut Saya Ganjar Pranowo Sosok Yang Tepat Untuk Menggantikan Joko Widodo Di 2024 Oke Anies Baswedan Itu Hanya Bermodalkan Gedabrus Bermodalkan Kata-kata Tidak Punya Prestasi Untuk Apa Memilih Anies Baswedan Nyapres Modal Utangan Rusak Bangsa Ini Untuk Bayar Utang Alam Logika Setelah Dipikir-pikir Gue Baru Sadar Ternyata Bagaimanapun Gue Harus Setuju Dengan Misi Yang Diemban Oleh Pak Anies Baswedan Untuk Tahun 2024 Yaitu Perubahan Yang Dimaksud Dengan Perubahan Oleh Pak Anies Baswedan Mungkin Disini Adalah Capresnya Ganti Masa Yang Itu Lagi Itu Lagi Capresnya Maksud Pak Anies Baswedan Ya Pak Prabowo Subianto Masa Sudah Tiga Kali Nyalon Kalah Lagi Mau Maju Lagi Itu Gue Setuju Dengan Perubahan Yang Dimaksud Oleh Pak Anies Baswedan Tahun 2024 Adalah Tahunnya Millenial Tahunnya Gen Z Jadi Yang baru-baru Saja yang dipilih Oke 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 berarti Hanya dua Dong Ya Kalau bukan Pak Ganjar Ya Pak Anies Nah Menurut teman-teman Siapa yang paling tepat Kalimat Bineka Tunggal Ika Dan Kata kunci Dari Tiga Kata ini Kata Bineka Tunggal Ika Kata kuncinya Bukan Bineka Kata kuncinya Adalah Tunggal Bineka Yang Satu Itu Karena Ika Itu Bahasa Sansekerta Merujuk Kepada Iki Iku Ika Menunjuk Pada Yang satu Itu Satu Menjadi Sebuah Kesatuan Sebagai Persenyawaan Nah Kita Kata-kata hari ini Dong Angha 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 als Jokowi Presiden Repu Indonesia tied I love you Dari jalannya aja tuh Pak Anies itu Sudah menunjukkan jalan Seorang pemimpin Yang punya karakter Ya gagah, tegak Beribawa, cepat Terus Pandangannya tajam Wesh pokoknya mah Anies Cocok buat RI1 Singgol dan bos Anies Teman-teman kepala desa juga Sebenarnya seandainya mau disuruh tanda tangan Mereka semua ini siap Halo, Assalamualaikum Waduh Ini saya pribadi Sebenarnya berharap video ini Editan Bukan real Karena kalau real takutnya kepala desa Kepala desa yang mendukung Pak Anies tadi Yang Ditegur Atau ya dapat sang silah Atau dipersulit Nah itu kan Karena walaupun bagaimanapun Itu tadi adalah Perum kepala desa seluruh Indonesia Tapi tidak 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 kungkiri Bahwa itu adalah Suara real dari masyarakat Bahwa Menginginkan Pak Anies Jadi presiden Jadi Saya Sekali lagi saya berharap Ini video editan Dan bukan real Karena takut Banyak yang demam Kalau ini memang betul-betul real Mantap Kepala desa seluruh Indonesia Saya kalau boleh ngomong jujur ya Pak Acara kemarin itu di GBK Mungkin orang bilang Hebat Sukses Kalau saya bilang Parah itu Itu acara paling jelek Yang pernah saya lihat Dalam konteks Mempersatuan Mempersatukan Kekuatan Potensi Anak bangsa Namanya Nusantara bersatu Tapi isinya Nah Tidak tahu politik Calon presiden Partai Nasdem Bapak Anies Bakweda Berikan kelapangan Pada kami Yang sedang terhimpit hutang Baik hutang kepada bank Lembaga keuangan Pinjol Bahkan rentenir Kami berlindung Padamu dari bingung dan sedih Ada bapak walau Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Gas Nah ini aku bikin PT lagi Sudahlah berapa lama nih Aku tidak ada bikin PT nih Jadi aku kali ini Bikin PT yang serius Malah terhenti Mau serius Aku malah ketawa Jadi Ceritanya Cerita dulu dong Ada mantan gubernur DKI Yang sekarang Dicalonkan Partai Nasdem Untuk jadi copret Kemarin acara apa ya Kemarin itu ya Dia pakai topi Apa merah itu ya Ada Ganjar Ada Prabowo Dan ada juga Anies Enaknya cerita dulu Baru tertawa Itu baru keren banget Yang lain-lain ya Ganjar dan Prabowo Itu bagus Untuk pandangan Rencana ke depannya Untuk kemajuan Bangsa ini Kemajuan Kota-kota di negara Kita Indonesia ini Tapi Hanya yang si Anies ini Yang ada kebedaan Baik-baik-baik Kita serius dulu Kita serius dulu Jadi Anies ini Dia punya rencana Katanya Negara Indonesia ini Kemajuan itu Dilihat dari Pandangan langit Dari atas langit Jadi Kemajuan Sebuah bangsa Atau Kota-kota Di provinsi lain Yang jelas Kemajuan Negara Indonesia ini Itu diukur Dari Pandangan Dari langit Itu pun Saat malam Katanya Kalau tidak terang Dari pandangan Dari langit Itu Belum ada Kemajuan Dimana-mana Orang Kalau kemajuan Suatu Bangsa Itu Dari Di negara Yang jelas Akses Akses Jalan Dari Kabupaten Ke kabupaten Itu yang penting Akses Lancar Jalan Bagus Dan penataannya Bagus Agar masyarakat Enak Mau Dari kabupaten Ke kabupaten Manapun Enak Ada ini Anies tidak Jadi kemajuan Kemajuan Suatu bangsa Itu diukur Dilihat Dari Langit Jadi yang mana Kelihatan Lebih terang Dari atas Langit Nah itu Yang Maju Mungkin Dia mau kerjasama Lagi Dengan Pabrikan Lampu Dulu kan Dengan Pabrikan Cap Waktu Jadi Gubernur Anies Kau bilang Harga air Bersih Itu Lebih mahal Dari BBM Maksudnya Tentunya Bukan air Aqua Bukan ya Tapi air PDAM Mis Masa Kau gak Ngerti Ya kan Air itu Air PDAM Kan berkisar Empat Harganya Berkisar Empat Ribu Per Meter Kubik Kalau BBM Pertalit Kan Sepuluh Ribu Per Liter Kau ngerti Enggak Sinis Satuan Satuan Itu Ngerti Apa Enggak Kau Sekolah Apa Enggak Si Meter Kubik Sama Liter Itu Berbeda Kalau Harga Air Itu Empat Ribu Per Meter Kubik Artinya Empat Perak Empat Rupiah Per Liter Nah Kalau BBM Itu Sepuluh Ribu Per Liter Kok Sekolah Enggak Sinis Masa Satuan Enggak Ngerti Dianggapnya Sama Meter Kubik Sama Liter Satu Meter Kubik Sama Dengan Seribu Liter Nis Jadi 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 kalau Empat Rupiah Per Meter Kubik Lebih Mahal Dari Seribu Rupiah Per Liter Itu Kamu SD Tamat Apa Enggak Atau Kalau Tamat Terus Gimana Ya Nis Satu Meter Kubik Itu Sama Dengan Seribu Liter Jadi Kalau Empat Ribu Rupiah Per Meter Kubik Sama Dengan Empat Rupiah Per Liter Nah Kalau Pertalit Itu 10.000 Per Liter Masa Air Ledeng Itu Lebih Mahal Daripada Pertalit Susah Kalau Ngomong Malu Kalau Bodo Susah Semua Resapan Tapi Kau Beruntung Nis Anis Kau Beruntung Karena Kau Mempunyai Budak Hebat Orang Yaman Memang Hebat Orang Yaman Itu Bukan Budak Orang Indonesia Tapi Banyak Pribumi Menjadi Budak Orang Yaman Jadi Kau Mempunyai Budak Budak Sedangkan Yang Lain Gak Punya Budak Ya Nah Siapa Budak Mu Ini Yang Akan Komen Menghujat Gua Budak Budak Anis Baswedan Baru Calon Jadi Belum Tahu Rakyat Yang Mana Yang Akan Memilih Anis Baswedan Bagi Saya Antara Anis Baswedan Dan Prabowo Tidak Ada Bedanya Soalnya Dua Duanya Antek Cendana Mereka Akan Berkumpul Di Cendana Itu Setelah Bapak Prabowo Berdansa Ria Dengan Roki Gerung Dan Kawan-kawan Tidak lama Roki Gerung Menghina Bapak Jokowi Dan Mengatakan Bapak Ganjar Adalah Gubernur Yang Gagal Antara Jekah Roki Gerung Anis Baswedan Prabowo Mereka Ada Di Lingkaran Cendana Mereka Tidak Akan Bisa Lari Kemana Mana Karena Cendana Yang Membayar Mereka Prabowo Dan Anis Berusaha Untuk Memecah Suara Yang 90% Mendukung Pak Jokowi Apakah Kita Yang 90% Ini Akan Berpecah Saya Harap Teman-teman Bisa Cermat Memilih Calon Pemimpin Kita Indonesia Memerlukan Pemimpin Yang Tulus Yang Bersih Hatinya Yang Sungguh-sungguh Ingin Memajukan Indonesia Sungguh-sungguh Bekerja Bukan Hanya Tunjuk Tunjuk Menunjuk Menyuruh Orang Bukan Yang Namanya Pemimpin Harus Turun Tangan Sekarang Begini Kita Pernah Tahu Pak Anis Memimpin Jakarta Seperti Itu Awut-awutan Amburadul Dan Kita Tidak Bisa Mengharapkan Bapak Prabowo Untuk Bergerak Saja Beliau Sudah Susah Maafkan Saya Pak Prabowo Pak Anis Ampunkan Saya Maafkan Saya Tetapi Disini Rakyat Indonesia Perlu Perjerahan Ya Harus Bisa Memilih Calon Pemimpin Untuk Indonesia Kedepannya Jadi Pak Prabowo Pak Anis Ingin Memecah Suara Yang 90% Ini Kawan-kawan Rapatkan Barisan Jangan Mudah Tergoda Oleh Rayuan Apapun Semanis Apapun Rayuannya Jangan Pernah Tergoda Ya Mereka Adalah Antek Cendana Ingat Rocky Gerung Waktu Tahun 2019 Ingin Dinobatkan Menjadi Menteri Prabowo Makanya Prabowo Tidak Mengeluarkan Kata-kata Sepatah Katapun Untuk Pembelaan Kepada Bapak Jokowi Tidak Akan Berani Sekarang Kita Tahu Siapa Prabowo Siapa Anis Siapa Di Belakang Mereka Oke Tetap Kita Satu Jokowi Apa Yang Jokowi Pilih Kita Bersama Mereka Bersama Jokowi Oke Ting Kita Sudah Berkali-kali Mengadakan Pemilu Pemilihan Presiden Republik Indonesia Tetapi Menurut Saya Pemilu Di Tahun 2024 Nanti Itu Pemilu Yang Paling Keren Paling Seru Karena Ada Pak Anis Kenapa Pak Anis Ini Keren Dan Seru Karena Pak Anis Ini Lucu Pintar Melawak Dan Bahkan Melawakan Pak Anis Ini Lebih Lucu Daripada Pelawak Asli Itu Yang Membuat Saya Bersyukur Karena Akhirnya Kita Menghadapi Konstantasi Pemilihan Presiden Atau Pilihan Politik Dengan Situasi Atau Suasana Yang Tidak Terlalu Kaku Menegangkan Semuanya Jadi Cair Karena Ada Pak Anis Yang Pastinya Lucu Dan Menghibur Jadi Kita Sikapi Pemilihan Presiden Untuk Tahun 2024 Ini Dengan Santai Jangan Terlalu Serius Jangan Terlalu Emosi Membabi Buta Karena Sesuatu Yang Berlebihan Tentu Tidak Baik Mari Kita Bawa Dengan Santai Dan Saya Yakin Siapapun Nanti Yang Menjadi Presiden Selanjutnya Itu Yang Pasti Adalah Berdasarkan Suara Masyarakat Kalau Masyarakat Kita Pada Saat Ini 80% Puas Dengan Pak Jokowi Itu Artinya Mayoritas Masyarakat Indonesia Menginginkan Presiden Yang Meneruskan Program-program Dari Pak Jokowi Tentu Yang Menjadi Anti Tesa Atau Yang Mengusung Tema-tema Perubahan Ini Pasti Tentu Tidak Didukung Oleh 80% Masyarakat Indonesia Masyarakat Indonesia Dukung Adalah Figur Yang Melanjutkan Apa Yang Sudah Dikerjakan Oleh Pak Jokowi Pada Saat Ini Kalian Pasti Mengerti Atau Memahami Maksud Dari Saya Saya Berharap Semoga Kita Hanya Panas Di Pesta Demokrasi Tetapi Setelah Itu Semoga Kita Kembali Merajut Semangat Persaudaraan Kita Karena Persatuan Dan Kesatuan NKRI Itu Di atas Segalanya Saya Basta Sebo Sampai Jumpa Lagi Di Konten Konten Selanjut